Intro Saudara hari ini Ketua RT Saksi Kasus Vina Pasren dipolisikan atas dugaan kesaksian palsu Jejak Pasren dan anak yang menghilang dari desa usai menjadi saksi kasus Vina 8 tahun silam Ini adalah Ketua RT Pasren dan anaknya yang diikut sertakan polisi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam Dengan lima tersangka Pasren dan anaknya dihadirkan karena keduanya membantah kesaksian lima narapidana yang mengaku tidur di rumah Ketua RT saat malam pembunuhan Vina dan Eki Namun jejak Ketua RT dan anak yang menghilang sejak menjadi saksi kasus itu Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon mencoba menanyakan langsung terkait pelaporan dugaan kesaksian palsu ke Mabes Polri Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon mencoba mencari Ketua RT Pasren untuk menanggapi pelaporan dirinya Atas dugaan kesaksian palsu oleh keluarga dan tim kuasa hukum terpidana kasus Vina ke Mabes Polri Saat ini saya sudah berada tepat di depan rumah Ketua RT Pasren Berniat untuk menemui Ketua RT dan juga mempertanyakan apa yang diberikan kesaksian Pada saat dia memberikan BAP dan pada saat dia menghadiri persidangan di tahun 2016 Namun nyatanya seberapa menit saya coba untuk menemui Ketua RT Pasren depan rumahnya Belum juga keluar dan belum dapat ditemui Namun lagi-lagi Ketua RT yang menjadi saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sulit ditemui Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki, jejak Ketua RT Pasren menghilang Kesaksian Pasren dianggap janggal dan sempat dipertanyakan sejumlah saksi dan sejumlah terpidana di kasus Vina Ini adalah rumah yang menjadi polemik dalam kasus pembunuhan peterangan atau kesaksian Di rumah ini menurut kesaksian peterangan dari Ketua RT Pasren mereka tidak berada di rumah ini Artinya 27 Agustus 2016 rumah ini kosong tidak ada 5 terpidana dan para saksi Namun para terpidana, keluarga, tetangga dan juga para saksi yang bersama 5 terpidana pada saat itu mengatakan Mereka berada di rumah ini Mereka sedang menginap dan sampai pagi tertidur di rumah ini Sebelumnya Ketua Pradi Oto Asibuan menghadirkan sejumlah keluarga narapidana Dan saksi yang menguatkan alibi 5 narapidana tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Saksi Teguh menjelaskan dirinya dan 5 orang narapidana pada malam pembunuhan Vina dan Eki Di rumah sebelahnya, awal sesuai yang ada di kejadian di situ Cuman Teguh menyerangin yang sebenarnya malah, eh, nanti kamu akan terlibat gitu Jadi seolah-olah Teguh itu tidak tidur di rumah Pak RT Padahal mah tidur di rumah Pak RT Anak Pak RT ada di situ enggak? Ada Tidur di situ? Iya Ditangkap enggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh Hmm? Kurang tahu nih Kalau kata temen mah, katanya sempat dibawa Terus? Terus dikeluarin lagi Dikeluarin lagi Sementara itu Basari, Ketua RW setempat meyakini 5 terpidana kasus Vina tidak bersalah Basari dan warga di lingkungan tempat tinggal berharap Ketua RT yang menjadi saksi kasus Vina Bisa terbuka memberi kesaksian jujur Untuk menggugah dan melunakan hati dan nurani Pak Abdul Pasren selaku Ketua RT saat itu yang memang sangat diharapkan oleh keluarga terpidana agar Pak Pasren ini bisa mengungkapkan atau mengutarakan yang sebenar-benarnya bahwa anak-anak itu benar-benar pada saat malam kejadian itu mereka semua ada di rumah anaknya yang bertepatan di belakang warung saya. Itu yang kami harapkan juga di dalam doa bersama itu Saat ini tersangka kasus pembunuhan Vina, Pegi Setiawan bersiap menghadapi sidang praperadilan Sementara 4 terpidana kasus Vina mengajukan peninjauan kembali atas ponis hakim Tim Liputan Kompas TV Saudara hari ini kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi kantor kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan atau Kemenko Polhukam Kuasa hukum meminta Menteri Polhukam selaku Ketua Kompolnas untuk memberikan teguran kepada Polda Jawa Barat karena ketidakhadirannya dalam sidang praperadilan perdana Pegi Kuasa hukum Pegi meminta polisi serius menghadapi sidang praperadilan Saya menyampaikan sini saya minta agar Dekat Ketua Kompolnas menegur Polda Jawa Barat Kemarin kan sidang praperadilan pertama tidak hadir Nah kenapa tidak hadir? Kalau di praperadilan sendiri dari Polda tidak seriusnya bagaimana? Nah saya meminta agar jangan sampai Ini mindsetnya dari netizen, dari masyarakat Melihat Polda tidak datang itu kan sudah negatif Saudara di tengah sidang praperadilan yang ditunda Kuasa hukum Pegi Setiawan menolak proses rekonstruksi karena yakin Pegi bukan otak pembunuhan Vina Sementara hari ini pengacara Pegi Setiawan juga melaporkan proses hukum terhadap Pegi di kasus Vina Ke sejumlah lembaga untuk meminta pengawasan terhadap kinerja kepolisian Lantas bagaimana nasib Pegi yang saat ini masih menjalani proses hukum untuk kasus pembunuhan Vina Kita bahas bersama kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM Mantan Kabar Eskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duwaji Dan juga penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Saya ke Pak Bung Tony Bung Tony, ini kuasa hukum Pegi melaporkan ke Kemenkopol Hukam Apa yang ingin dicapai tim kuasa hukum dengan pelaporan ini? Apakah langsung ada jawaban usai pelaporan tadi? Ya, jadi kepentingan tim kuasa hukum Pegi Setiawan ke Kemenkopol Hukam Itu sebenarnya ya karena selain sekarang Polda Jawa Barat juga tidak kooperatif ya untuk menghadiri sidang praperadilan Ada yang lebih penting lagi Menkopol Hukam yang membawahi institusi Polri sebagai menteri koordinator ya Polri ya dalam hal ini Agar melakukan pengawasan khusus ya Atau bisa memanggil Bapak Kapolri terkait hasil pemeriksaan Rudiana yang katanya tidak ada pelanggaran Itu disampaikan oleh Kadi Kumas, Polri ya Dan hasil dari pemeriksaan Irwasum dan Propan Polri Kenapa Bapak Menopol Hukam ini harus memanggil Kapolri dan harus mengusup dari hulu Karena jelas-jelas delapan terdakwa, delapan terbidana itu diamankan oleh yang namanya Rudiana Sementara Rudiana dalam putusan tiga perkara Baik nomor tiga atas nama Rupaldi dan Epo Nomor empat atas nama Hadi, Saputra dan kawan-kawan Dan nomor enam belas atas nama Sakatatau Rudiana dalam kesaksiannya tidak mengetahui peristiwa kebunuhan itu Nah, kemudian dia mengamankan berdasarkan keterangan air dan bahkan Oke, jadi ada dua poin yang disampaikan ke Kemenkopol Hukam atau ada yang lainnya? Ya, pada intinya itu disampaikan sama tim kami yang ada di Jakarta Itu, jadi itu yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Menopol Hukam Jadi kami ragu dengan hasil yang disampaikan oleh KD Bumas Polri Bahwa itu, Rudiana itu, ya tidak ada pelanggaran Oke, tapi diterima tidak saat berusaha untuk menemui Menopol Hukam tadi, Bung Tony? Diterima tidak oleh Menopol Hukam? Bagaimana, Bu? Ikut diterima tidak saat bertemu untuk Menopol Hukam? Apakah diterima pertemuannya atau hanya melampirkan surat? Nanti dijadwal lagi, Bu Karena ini kan nanti ada audiensi Jadi untuk mengawal hal ini Namun disambut baik Nanti akan ditentukan waktunya Baik, saya ke Pak Susno Pak Susno, ini sidang praperadilan kemarin ditunda Jadi 1 Juli 2024 Tapi saat ini sudah beredar kabar Akan ada rencana rekonstruksi untuk PEGI Yang ditolak oleh kuasa hukumnya Apa rekonstruksi ini bisa dilakukan dan juga dihadiri oleh PEGI? Atau seperti apa ini prosesnya? Saya belum begitu tahu ya Akan ada rekonstruksi Karena mengapa? Berkas kan sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum Nah, apakah rekonstruksi ini atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum? Atau bagaimana? Karena kan sudah dianggap selesai pemeriksaan Sudah didimpakan Kecuali Kalau Jaksa Penuntut Umum Mengembalikan berkas Dengan permintaan Agar ada rekonstruksi Atau rekonstruksi sudah ada dahulu Tetapi ada kekurangan Jadi belum pasti ini ada apa tidak rekonstruksi Kalaupun ada Sebelum berkas dikembalikan Ini tanda tanya gitu ya Jadi artinya Ketika itu bukan dari pihak kejaksaan Yang meminta untuk melakukan rekonstruksi PEGI tidak perlu menghadiri rekonstruksi Yang diminta oleh penyidik Polda Jawa Barat Karena berkasnya saat ini sudah dikejaksaan Bukan itu Kalau soal PEGI menghadiri apa tidak Itu lain persoalan lagi Jangan dikaitkan dengan berkas Artinya Tadi kan ditanya Akan ada rekonstruksi Maka saya bertanya Kok bisa rekonstruksi Berkas kan sudah dikejaksaan Terkecuali Berkas itu dikembalikan Namanya P19 Karena ada kekurangan Oke Baru dilengkapi Misalnya Kekurangannya itu apa Kekurangan meriksa saksi Kekurangan tentang rekonstruksi Itu harus dilengkapi Tapi kalau berkas masih dikejaksaan Ada Oke baik Saya ke Pak Arianto Pak Arianto Ini kan Dihadapi berbagai ada Prapradilan yang ditunda Dan juga ada penolakan Jika ada nanti ada rekonstruksi Apa yang bisa dilakukan oleh Pihak kepolisian menurut Anda Ketika keluarga juga Mengkhawatir Terkait penanganan Di Polda Jawa Barat Dari pandangan saya Kepolisian sekarang Polda Jawa Barat Sudah melakukan Apa yang ditekankan oleh Bapak Kapol Yaitu berlaku hati-hati Dan kemudian Meruskan proses penyitikan Yang sudah dia kerjakan Nah sekarang Tadi penolakan Penolakan daripada ini Itu bukan penolakan Penundaan dia tidak hadir Saya juga tidak tahu ya Alasannya apa Alasannya menurut Kompolnas adalah Karena yang ditugaskan Itu Kompolnas itu Bukan Saya tidak percaya dengan Ketangan Kompolnas Saya soalnya tanya sama Polda Jawa Barat Tidak ada jawabannya Karena saat ini Polda Jawa Barat Sulit sekali Untuk dihubungi Atau diminta keterangannya Saya menjawabnya gini Saya sudah tanya Polda Jawa Barat Kenapa kalau tidak hadir Tidak ada jawabannya Saya juga Memperkirakan ya Kemungkinan dia Untuk menjawab Pra-peradilan itu kurang lengkap Sehingga dia melengkapi lagi Gitu Kira-kira itu Perkiraan saya Kemudian yang kedua Kalau untuk rekonstruksi ini tadi Saya juga tidak bisa menerangkan Karena apa Ini rekonstruksi untuk Perkara yang mana Karena sekarang Penyintik Polda Jawa Barat ini Saya kalau tidak salah ya Di samping menangani Peggy ini Juga menangani Ada laporan polisi Mengenai Obstruction of justice Itu loh Itu ya Sehingga saya tidak bisa memberikan Ketangan Apakah ini Bapak Rekonstruksi perlu dihadiri Atau Peggy apa tidak Nah kemudian Yang pertanyaan ketiga Kalau untuk Apakah Peggy perlu Menghadiri ke Rekonstruksi itu Itu hak Daripada Peggy Kalau dia tidak mau datang Tidak apa-apa Tidak bisa Paling bisa Penyintik Nanti mengganti Rekonstruksi itu Dengan orang lain Seperti yang terjadi Dulu rekonstruksi Tahun 2016 Itu kira-kira Yang saya bisa Sampaikan Untuk memberikan Penjelasan Fenomena yang bergerak Bung Tony Tapi waktu Sebelumnya Prarekonstruksi Kan sempat dilakukan Itu juga tanpa Surat pemberitahuan Kepada tim kuasa hukum Atau seperti apa Ya Dulu pernah Awal-awal Peggy ditangkap itu Dilakukan Rekonstruksi Itu kabar Yang kami terima Kami penasihat hukum Bingung kok Tidak dikabari Karena rekonstruksi Itu bagian Daripada pemeriksaan Pertujuan penyidik Untuk melengkapi Berkas Berarti harus Didampingi penasihat hukum Kami mencoba Inisiatif Datang ke jembatan Sudah banyak mobil Setelah kami tanya Petugas Ternyata itu Bukan rekonstruksi Melainkan survei Bahasa-bahasa Anggota polisi Saat itu Sehingga Belum dilakukan Rekonstruksi Nah kemarin Ada kabar Memang katanya Mau dilakukan rekonstruksi Sama juga Kami juga Tidak diberi kabar Cuma Ada sikap Dari tim kami Bahwa Karena klien kami Tidak pernah melakukan Perbuatan itu Sehingga Menolak Jika Suruh melakukan Apa yang tidak Tidak ia lakukan Itu prinsipnya Pak Susno Ini kalau terkait dengan Penyidikan dilakukan oleh Polda Jabar Ini kan ada Kesulitan untuk Menghubungi Atau kita mendapatkan Statement Pernyataan resmi Dari Polda Jawa Barat Bahkan tadi Pak Arianto juga Menyebutkan kesulitan Ini seperti apa Menurut Anda Apa yang sebenarnya Terjadi di sini Dari kacamata Anda Ya pesatu mungkin Dia lagi sibuk sekali Tetapi Sebaiknya Kalau ada pertanyaan Apalagi yang menanyakan Pak Arianto Sebagai Staff Haring Kapolri Pengacara Atau media Kan masyarakat Publik Lupa mendapat Informasi Penjelasan Dari Polda Ataupun Dari penyidik Ataupun Dari Poldi Itu bagus sekali Kenapa Bagus Karena bisa Untuk menepis Isu-isu Negatif Lebih bagus Polda Jabar Menjelaskan Daripada Kompolnas Karena Kompolnas itu Bukan Jubirnya Polri Kompolnas itu Adalah Pengawas Jadi Kalau sudah jadi Jubir Misalnya Membuat Alasan Apalagi Kalau tidak Sesuai Dengan Apa yang sebenarnya Kurang bagus Jadi Ya mudah-mudahan Artinya Statement yang Diberikan Kompolnas Terkait Ketidakhadiran Penyidik Polda Jawa Barat Juga Belum bisa Dipastikan 100% Seperti itu ya Pak Susno Bukan Belum bisa Dikastikan 100% Bukan Memenangnya Kompolnas Untuk menjadi Jubir Menjelaskan itu Dan kita Menanya Kepada Yang menanya Pun salah Kok nanyanya Kompolnas Nanyanya Kepolda Atau Kemabes Karena tidak ada Jawaban Tidak Tidak ada Ya kemabes Polri Beritahu saja Tidak ada Jawaban Oke Pak Susno Tapi kalau dari Kacamata Anda Apa sih yang menjadi Penyebab Penyidik tidak hadir Apakah memang Tidak Atau belum lengkap Untuk menjawab Dari gugatan Tim kuasa hukum Atau memang Bukti-bukti yang dilampirkan Belum Lengkap Seperti yang diharapkan oleh Kapolri Terkait dengan Bukti ilmiah Saya sudah bisa Bisa menangkap Pertanyaan Jadi penyebab Tidak hadir Ada Beberapa macam Satu Bertentangan Dengan statementnya Yang menyatakan Sudah siap Ternyata dia Belum siap Tuh Yang kedua Bahwa Alat-alat Apa namanya Bahwa Sangat sibuk Nah Sebagaimana itu Yang ketiga Ya Taktik Sebagaimana Dikatakan netizen Ya Taktik bahwa Ini mundur Tuh Supaya Ugur Tetapi Untuk yang Poin ketiga ini Sangat-sangat Tidak mungkin Kenapa Sangat tidak mungkin Karena berkas yang ada Di kejaksaan Itu kan Bisa Memakan waktu Dua minggu Balik ke polisi Balik lagi ke jaksa Baru jaksa Masuk lagi ke Apa namanya Pengadilan Membuat dawaan Artinya Tidak keburu Kalau untuk Habis waktu Yang paling Memungkinkan Ini memungkinkan Ya Bukan tuduhan Adalah Untuk melengkapi Berkas Peradilan Jadi mungkin Masih Bukan belum siap Kurang siap Oke Baik Pak Arianto Singkat saja Apakah saat ini Pihak dari Penasihat Alika Polri Akan Turut Kembali Meminta Penegasan dari Polda Jawa Barat Untuk Menangani Dengan serius Kasus Baik itu Pegi Dan juga Kasus Pembunuhan Vina Kalau lewat ini Kan Dengan melihat TV Kan sudah dengar Saran-saran saya Saya sudah menyampaikan Saran lewat TV ini Bagi saya Saya hanya Mengamati aja Bahwa Kinerja Polda Jawa Barat Itu Kalau memang Itu dasarnya Untuk Kehatian Dan sebagainya Tapi perlu Dipertimbangkan juga Ketidakpercayaan publik Kepada itu Nah ini Strategi yang harus Ditempuh oleh Polda Jawa Barat Atau Polri Secara umum Bagaimana Cara menghadapi Kejolak masyarakat Yang Yang Begini Kerja cepat Dan transparan Mestinya yang paling bagus Kayak gitu Ini saya sudah Perkerja begini 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 Hasilnya seperti ini Itu Itu baru agak puas Masyarakat kan Dan dia diakui Sebagai orang Bekerja benar-benar Dan serius Dan transparan Dan berkeadilan Saya hanya bisa ngomong Gitu aja Saya Nggak usah tanya Kenapa Nggak gitu Kan saya Saya kan Tidak percaya Sama Bergabung toni RM Dari kuasa hukum Pegi Setiawan Sudah bergabung Bersama kami Di Kompas Petang Selamat sore Selamat sore Sedara informasi Sedara informasi lainnya di Kompas Petang Akan kami hadirkan Selepas jeda Di antaranya Pertasan pusat data nasional Masih berdampak Pada pelayanan di imigrasi Kantor imigrasi Semarang Tidak bisa Mencetak paspor Yang diurus warga Pencarian buronan Harun Masiku Masih bergulir Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menegaskan Dirinya tidak mengetahui Keberadaan buron itu Selengkapnya usai jeda